Bumbu untuk membuat ikan oci kuah asam cukup sederhana. Setelah dipotong-potong, semua bahan siap untuk dimasak. Lalu, masukkan potongan cabai dan tomat. Aduk sampai semua tercampur merata. Lalu, masukkan ikan oci-nya. Ini tuh proses masaknya simpel sekali, bumbu cukup diiris-iris, gak ditumbuk. Dan cita rasa asamnya di sini memakai perasan jeruk, gak pakai asam. Cuman, ini udah terasa sekali aromanya. Seger banget, Oma. Masak hingga air mendidih dan ikan matang. Ikan oci kuah asam pun siap dihidangkan. Ini dia, kuah asam oci sudah matang. Ini meriah sekali, warnanya cantik. Jadi makin lapar. Oke lah, kita coba aja. Ayo, Ibu. Ini kerasa banget. Menurut saya pedesnya nendang, tapi seger banget ini. Kuah asam yang bening gitu, padahal gak pakai asam tamarin ya, tapi kerasa banget. Wah, bener-bener nikmat. Sekali hap, bisa bikin melek dan menambah energi. Saya baru tahu nih, ternyata untuk menjadi seporsi makanan yang nikmat ini butuh perjuangan yang luar biasa panjang. Dan saya baru tahu juga, ternyata makanan khas bola Angmong Undo Selatan ini memakai rempah daun. Yang ternyata ini simpel, namun nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petuale. Makan lagi tante. Ayo, ayo.